Halo kawan-kawanku, satu hobi, Bonsai Mania Berjumpa kembali pada kesempatan kali ini Kita akan melakukan repotting Dari polybag, kita pindah ke pot Sekalian kita cek akarnya seperti apa Ini dulu hasil dari akar gantung Yang kita potong batangnya Kemudian kita tancapkan ke media Dan kita masukkan polybag Inilah potnya yang akan kita ganti Kita bongkar dulu untuk bahan beringin kimeng Yang ada di polybag, kita bongkar dulu Ini kelihatannya akarnya sudah lumayan banyak Dulu waktu pertama kita potong dari akar gantung Akarnya cuma sekitar 2 dulu Kemudian setelah sekitar 2 bulan 2 bulan seperti ini Akar-akarnya sudah lumayan mulai banyak Inilah setelah kita cuci bersih akarnya Seperti ini sudah lumayan banyak Akar-akarnya Ada yang sudah mulai panjang Itu yang kelihatan gede itu akar yang dulu dari pertama kali akar gantung Oke kemudian untuk bawahnya kita kasih tataan Tataannya bebas dari apa saja Yang penting agar akarnya tidak lurus ke bawah Tapi mengarah ke samping Nanti hasilnya akarnya melingkar Kita kasih media Ini medianya dari tanah bekas bakar-bakar Tidak ada sekam, tidak ada pasir Ini tanah bekas bakar-bakar saja Kayaknya ini ya Kawan-kawanku Satu hobi Buat teman-temanku ya Yang punya bahan beringin kimeng Mungkin bisa dicontoh Kalau sudah waktunya kita reporting Kita lakukan saja Agar nanti hasilnya lebih bagus Ini untuk sementara Tidak kita lakukan pengawatan ya Karena untuk mengurangi tingkat stres Nanti kalau langsung kita khawatir Stres nanti Bahan bonsenya Jadi cukup untuk Begini saja Setelah dari boli bag Kita masukkan ke port Tanpa kita khawatir Nanti kita khawatir berikutnya ya Terima kasih kawan-kawan ku semuanya